Universitas Diponegoro Universitas Diponegoro atau yang biasa disebut dengan UNDIP adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Semarang, tepatnya di Jawa Tengah. UNDIP juga merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik nomor delapan di Indonesia tahun 2021. Selamat berjuang, semoga nanti kembali ke badan sehat dan selamat. Moga-moga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa terjumpa lagi dalam badan yang lebih baik dan lebih baik. Universitas Diponegoro memiliki 13 fakultas dengan kampus utama yang terletak di Tembalang, Semarang. UNDIP juga memiliki program kegiatan yang bernama Kuliah Kerja Nyata atau KKN yang diadakan dua kali dalam satu tahun. Terima kasih telah menonton! Kelurahan Kauman berada di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Luas wilayah Kelurahan Kauman Kecamatan Batang mencapai kurang lebih 302,29 nektar. Kelurahan Kauman terletak di sebelah timur Kelurahan Matesalit, sebelah barat Kelurahan Proyonanggan, sebelah utara Kelurahan Kasepuan, dan sebelah selatan Desa Kalisala. Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kelurahan Kauman memiliki jumlah penduduk sekitar 14.472 penduduk. Dari jumlah tersebut, 7.283 jiwa merupakan penduduk perempuan, sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 7.189 jiwa. Permasalahan yang dialami warga kauman yaitu masyarakat kurang mengemari budaya makan ikan. Padahal ikan merupakan sumber protein yang sangat banyak kisinya, yaitu banyak mengandung protein dan dapat mencerdaskan otak pada anak-anak. karena mengandung omega-3 dan 6, serta mengandung lemak yang baik untuk tubuh. Permasalahan yang lain yang dialami oleh warga kauman yaitu kurangnya informasi untuk menahati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, tetap menggunakan masker, serta selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Terima kasih telah menonton! 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 emosional naik pohon dan tidak ragu untuk memukul orang hai 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 pipes hai 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 yang haram hai 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 Pertama-tama, mari kita dapat berkumpul dalam acara pisahan atau pelepasan mahasiswa KKN UDIP tahun 2022 yang telah berlangsung dari tanggal 5 Januari sampai dengan 15 Februari 2022 dengan lancar dan aman. Semoga apa yang telah diberikan kepada warga penurangkaman bermanfaat bagi warga penurangkaman dan bagi mahasiswa yang melaksanakan kebiasaan KKN akan menambah ilmu dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari Tampus. Kedepan, semoga mahasiswa yang pada saat ini masih melakukan KKN akan mendapatkan kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.